Selasa dini hari, banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur sudah surut. Sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur. Sebagian warga lain masih bertahan di poskop pengungsian Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Kalau saya, mungkin insya Allah besok kalau nggak ada halangan. Karena di rumah saya kan masih lembab. Kasian, bayi, baru umur 7 bulan. Kasian juga istri. Untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, pengamanan dilakukan oleh warga setempat. Terutama di lokasi rumah kosong yang masih ditinggal mengungsi. Kalau sekarang lagi melakukan pengamanan aja, ini kan karena warga masih banyak yang mengungsi. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sejak minggu lalu, banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter menggenangi kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sekitar 700 kepala keluarga terdampak banjir akibat luapan kali sunter. Agnes Amelia, Bayui Caksono melaporkan untuk NET.